lo kat mau dalu tuh mas ini pak tapi yang rusak ngarep mas ya ini yang buri, yang tas digenti yang buri masih udah ada api oh berarti yang ngarep yang siapa yang ngarep kirim nanti meduro kok arah mulan di bongkar ke sini dan di bongkar loh ya kan 50 hija di standart ini kita kayak yang tipe Nes70 mas yang siapa yang ada aku mas aku ada Facebook oh ada Facebook nah ceritanya sama ini manduk gak? lo tau pas manduk makan? makan aku nasi goreng terus? pas tadi orang lu mau berangkat lagi gak kuat gak kuat gak iya tapi kan ke dunia toko awal ada skroso emang aku suka rasa terus kroso? iya setelan udah dapet terus tapi lanjutnya positif masih ngarep masih rusak ya gak apa-apa ini mantan bengkel nih ilmunya metuhi berarti ini 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 sampai melebuh-melebuh ya ini rangkaian seri jenengnya rangkaian seri jadi akiloro itu disetting jadi 24V tapi banyu gak tau telat masih ya mas gak tau telat ya ha? gak pernah kelat gak pernah kelat gak pernah kelat ya belum bisa ini ngisi pirangulan pisan mas? aku lebih metel lagi tapi lah yang bisa durung-durungnya itu untuk ngecek banyunya itu 3 bulan sekali apa sebulan sekali 2 bulan sekali 2 bulan sekali jadi ini posisi dari awal starter running mulai abot agak panjang terus ditinggal mangan dilute starter abot langsung nge drop gak kuat jadi seperti ini guys untuk ciri-ciri aki yang sudah harus pergantian aki atau ciri-ciri aki yang harus diganti akinya itu mas bro ciri nge drop seperti itu yang dialami oleh para supir jadi berawal tengok facebook mas ya boleh solusinya yuk tapi ngolong ngerti yuk di WA yuk jadi seperti ini mas bro buat para sopir awal mulanya itu bapaknya dari awal starter sudah agak terasa berat gitu mas bro sudah tanda-tanda kalau akinya itu tekor cuman belum ada pergantian aki mas bro ternyata di pinggir jalan ketika bapaknya itu selesai makan istirahat ternyata starter sudah gak bisa di waktu malam hari akhirnya bapak menemukan saya lewat facebook mas bro kemudian sekarang baru penanganan di pagi hari ini ini akinya itu akinya 2 2 biji dengan rangkaian 24 volt yang ini sudah proses pemasangan oleh tim kami memang risiko di jalan ya seperti ini mas bro ya jangan panik tetap santai aja siapa raya siapa raya ngasih belum ini gak berana amit aduh ini gak apa ini ada tangga mas lihat semisal takpe song kok pedut soal ini kuningan lihat takpe song kok pedut ini dicoba sih mas bro coba mas coba mas oh karo mas ini mas karo loro ini pasijito pergantiannya loro stater gak kenek ternyata yang rusak cuma eh kok cuma yang rusak 2 mas bro diperkirakan hanya 1 ternyata 2 ini pergantian aki second rate kondisi dan untuk aki bekasnya yang ini yuasa dan kaisastra ini ini sedang perbaikan pemasangan kedua aki dan ini sedang proses pemasangan mas bro ternyata untuk truk ini pergantian 2 aki ini yang aki lamanya gs dan yuasa karena mepet jumat ini mas bro mas bro pemasangan selesai ternyata agak ribet ada nepelnya yang bermasalah serinya juga bermasalah Alhamdulillah menyala aman mas oke mas bro pemasangannya cukup rumit mas bro ini saya persingkat untuk editingnya ternyata kendalanya itu eee nepelnya sudah bermasalah kabel serinya juga bermasalah ya berhubung ini pak supirnya gak mau diganti gak apa-apa kita usahakan namun pengerjaannya juga agak sedikit panjang atau lama karena sesuai dengan budgetnya mas bro kalau tasuro ganti nepel lagi nanti takutnya perang gitu budgetnya ini sudah mepet jumatan mas bro jadi bisa saya buat kalian semua apabila kalian mengalami hal seperti ini mau kok dipikir jalan jangan khawatir silahkan bersahabat dengan google cari informasi di google itu banyak banget mas bro seperti saya ini atau seperti bapak ini mencari saya lewat informasi facebook google juga ada namun yang saya salut buat bapak ini ini adalah dia sabar untuk menunggu karena mokoknya dari semalem baru pagi ini bapak ini menghubungi saya dan juga buat para teman-teman sopir apabila memang harus pergantian tolong diganti saja daripada risiko di jalan termasuk hal-hal kesepele atau nepel seperti ini semoga bermanfaat mas bro sampai jumpa di video berikutnya thank you mas bro semoga informasi ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih